Hai ini before dan ini after maka yang akan terjadi bisa nah ini stopper guys topernya harus dimodifikasi seperti ini dipotong ya atasnya bawaan standarnya nggak seperti ini dan tampilan Ninja Jelly Sky Blue seperti ini balik lagi teman-teman di channel YouTube Yoga speed engine Oke teman-teman kali ini kita ngonten lagi yang pastinya Ninja Jelly jelis Sky Blue ini nah ini dia guys motornya belum 100% selesai guys tapi mesinnya ini sudah terpasang tuh lihat guys itu mesinnya mesin bawah ya sudah dipasangkan dan tampilan Ninja Jelly Sky Blue seperti ini lumayan ganteng ya teman-teman mantep pokoknya guys ini projekan Ninja ngeri banget Nah temen-temen tampilannya seperti ini ya Nah mungkin temen-temen semuanya di konten kali ini kita akan bahas tentang ini guys jadi ini namanya Membran Membran ini sangat berperan penting banget untuk meningkatkan performa mesin dan bisa juga merubah karakter mesin pengen atasannya galak pengen bawahannya galak ini sangat berpengaruh banget bukan hanya portingan blok saja tapi Membran ini juga sangat berpengaruh banget berpengaruh banget guys dan kita akan modifikasi si Membran standar kawasaki ini jadi lebih ngacer lagi atau lebih ganas lagi di putaran RPM atasnya nah teman-teman bagaimana caranya supaya saya dan si Membran yang ini meskipun bawaannya next videonya bantu subscribe like share dan jangan lupa klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate nya ini dia teman-teman mesinnya kruasnya tuh lihat sudah dipasang ada warna birunya tuh nah itu penambah kompresi primer di konten sebelumnya saya sudah jelasin fungsinya menambah kompresi primer atau cara modifikasi kompresi primer supaya padat sudah gua konten juga guys di motor Ninja Jelly sekali blue tinggal anda nonton saja guys videonya nah seperti ini guys tampilannya nah mungkin sekarang kita akan konten in tentang inilah hasianya si si Membran jadi tergantung mekanik-mekaniknya masing-masing tapi ini menurut saya motor ini harus edan di RPM atasnya seperti Ninja Tekno Tuner bagaimana caranya nah itu harus perlu riset guys ukuran-ukurannya tapi disini gua akan ngasih tekniknya saja guys bagaimana caranya supaya si Membran nya ini lebih maksimal lagi temen-temen nah ini pawaan lidah Membran standarnya guys seperti ini ya pawaannya terus ini dia bukan lidah Membran ya ini kertas ya Nah jadi lidah Membran lembaran gua beli online belum datang jadi gua belinya lembaran ya Lindah Membran nya soalnya temen-temen supaya lebih maksimal lagi terus yang kedua bisa disesuaikan dengan keinginan mekaniknya jadi gua belinya si lidah Membran lembaran ini gambaran saja ya jadi anggap saja ini bukan kertas ya tapi ini anggap saja Lindah Membran ya temen-temen supaya lebih paham nah ini lidah Membran ya padahal kertas ini sebagai gambaran saja terus ini lidah Membran standar nah temen-temen jadi yang ke-1 Anda bisa melihat nah ini jendelanya samping kiri jendela lidah Membran itu ada satu ada dua ada tiga nah ini samping kiri ya Nah kalau samping kanan ada tiga juga jadi total semuanya ada enam nah temen-temen jadi total semuanya itu ada enam Nah ini yang lidah Membran yang tiga ini temen-temen kita modifikasi bagaimana caranya supaya si bensin masuk ke dalam ruangan eh kompresi primer atau ke dalam ruang as itu lebih besar lagi gimana caranya gimana caranya si jendelanya ini harus diperbesar nah caranya itu melakukan pemotongan ya temen-temen ini rencana mau dipotong ya temen-temen kita potong bagian ini potong bagian ini guys nah bagian nah temen-temen mohon maaf ya kameranya kameranya maja pahit nah ini yang gua tunjuk nah ini ini kita potong dan ini kita potong jadi si volume ruangan lidah membrannya ini itu akan semakin besar kalau ininya temen-temen kalau tahanan ininya kita papas atau kita potong ya temen-temen nah ini guys lidah membrannya ini harus kotak seperti ini tidak boleh lagi memakai bawaan standarnya lagi seperti ini kalau pakai bawaan standarnya lagi dipasangkan ke sini kalau ininya sudah dipotong itu akan bocor guys si membrannya tapi kalau anda beli eh lidah membran mentahan atau lembaran dibikin kotak seperti ini itu tidak akan bocor nah jadi akan seperti ini guys nah setelah si lidah membrannya ini terbuka itu temen-temen bisa melihat meskipun bukaannya sedikit ketinggiannya sedikit ya tapi kalau polumennya ini si jendelanya gede itu bensin masuk akan lebih besar lagi guys nah ketika silidah membrannya terbuka tuh guys ini akan semuanya terbuka akan semakin besar juga si bensin masuk ke dalam ruangan ini guys tapi teman-teman semuanya dengan alasan kalau pengen merubah seperti ini memodifikasi seperti ini itu disarankan kompresi primernya itu harus tinggi guys harus padat nah seperti ini 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 sudah padat ya teman-teman kulkasnya sudah dimodip terus krekesnya juga sudah dimodip pasti ini juga si lidah membrannya pasti terbuka guys pasti kuat membuka si lidah membrannya soalnya soalnya kompresi primernya itu padat nah jadi seperti itu guys logikanya dan penjelasan ngebacotnya gerina guys nah mungkin ngebacotnya mungkin sudah jelas kalau kurang jelas boleh dikomentar mungkin sekarang kita akan potong bagian ini nah bagian tahanan ini kita akan potong kita akan gerina oke guys kita langsung saja gerina ini kita akan potong bagian ini kita akan potong bagian ini nah teman-teman ini dia membran yang sudah dipotong tadi pakai gerina ya teman-teman lebih bagusnya pakai gerina kecil jangan pakai gerina yang seperti tadi soalnya kalau seperti tadi itu terlalu ekstrim guys takutnya bagian ujung ini itu kepotong tapi nggak jadi masalah pakai gerina seperti tadi asalkan berhati-hati ya teman-teman jadi teman-teman bisa anda lihat ini tidak ada tahanan ya disini tidak ada tahanan karena sudah dipotong nah standar bawahnya seperti ini kan ini sudah hilang bisa anda lihat perbedaannya seperti ini ini before dan ini after maka yang akan terjadi bisa anda lihat ini makin gede banget ya jendelanya tuh teman-teman bisa anda lihat gede banget ya volume ininya maka yang akan terjadi si bensinnya itu masuk ke dalam itu lebih edan lagi nah beda ya dengan ini ini kecil dan ini lebih gede banget guys nah jadi modif membran seperti itu tapi teman-teman semuanya ini ada kelebihannya dan pasti ada kekurangannya tapi disini tidak akan saya jelasin kekurangannya ini apa nah di konten selanjutnya kita akan eh jelasin kekurangannya itu apa jadi untuk teman-teman semuanya kalau sudah dipotong seperti ini ya itu wajib pakai membran atau lidah membran yang kotak seperti ini bisa anda beli membran mentahan atau membran membran lembaran ya bisa juga anda beli lidah membran yang sudah jadi dipotong dari sananya nah seperti ini guys gambarnya nah itu dia membran yang sudah dimodifikasi tinggal pasang di membrannya nah di membran ini ya tinggal dipasang lebih gampang sih beli jadi seperti gambar tadi guys lalu kita kalau udah datang nih si membrannya eh si kalau udah datang langsung kita tempelkan disini lalu kita bau disini nah stopernya nah stopernya nah stopernya nah ini stopper guys stopernya harus dimodifikasi seperti ini dipotong ya atasnya bawa standarnya enggak seperti ini ini dipotong supaya eh ketinggian bukaan si lidah membran ini itu semakin tinggi tinggi guys kalau dipotong seperti ini makanya di modif ya seperti ini ya teman-teman jadi dipotong nah kita pasang si lidah membrannya ini kalau udah datang ya paketannya ini gua belum datang nah maka otomatis bukaannya itu akan semakin eh dan lagi tuh guys kalau tanpa ada tahanan itu gede ya tuh mantep pokoknya guys jadi kenapa alasannya dipotong seperti ini itu bisa eh dan ngacir RPM atasnya soalnya bensin masuk ke dalam itu lebih besar dan juga RPM bawahnya galak soalnya masuk bensin itu besar dan juga temen-temen menutup si lidah membran ini semakin cepet jadi kalau seperti ini gede ya menutupnya itu si lidah membran ini tuh semakin cepet biasanya lidah membran karbon itu atasannya edan tapi bawahannya kurang guys soalnya kompresi primernya kecil rata-rata seperti itu guys yang sudah dimodifikasi si lidah membran karbon dipasangkan di motornya tapi sedangkan motornya itu kompresi primernya itu belum di upgrade nah kalau ini sudah di upgrade kemungkinan besar RPM bawah sama atas itu isi guys nah seperti itu mohon maaf ya guys sekarang gua ngebacot ngebacot terus nah mudah-mudahan ada yang mendengarkan gitu nah temen-temen jadi kunci di lidah membran itu nah seperti ini temen-temen semakin cepat menutup itu lidah membran bagus intinya gini lidah membran itu harus cepat membuka dan cepat menutup nah itu lidah lidah membran yang sangat bagus banget itu pasti lidah membran yang mahal guys nah jadi harus seperti itu guys harus cepat juga membuka dan harus cepat juga menutup itu lidah membran sangat bagus kunci lidah membran ya seperti itu nah kalau seandainya lidah membran standar seperti ini tapi kompresi primernya yang sudah padat pakai lidah membran seperti ini tuh atasannya ngejek makanya banyak banget para dua tak atau orang lain ya sudah yang sudah dimodifikasi seperti ini tuh pakai lidah membran ini ngejek katanya kompresi primernya terlalu padat itu ngejek ya atasannya padahal tidak disimbangkan dengan lidah membran sama portingan ya pasti atasannya itu bojot guys atau tidak akan ngisi nah sedangkan lidah membran bawaan standarnya ini itu cepat banget guys membuka tapi lambat menutup nah karakter cepat membuka lambat menutup itu karakter lidah membran seperti itu itu karakternya RPM bawahnya itu lebih dapet atasannya kurang biasanya seperti itu guys lidah membran standar tapi kalau standar seperti ini kompresi primernya standar ya atas bawah juga ngisi cuman cuman menurut pribadi gua eh teriakan RPMnya kurang guys nah seperti itu guys jadi lidah membran bawaan standar Kawasaki itu temen-temen cepat membuka tapi lambat menutupnya dilambat ini guys menutupnya kalau yang sudah dimodifikasi nah contohnya ini ibaratkan lidah membran tapi ini kertas ini contoh ya Nah kalau sudah dimodifikasi seperti ini si membrannya ya silidah ya silidah membrannya itu membuka juga cepat tapi menutup juga cepat nah harusnya seperti itu harusnya ya seperti itu tapi kalau ini membran yang sudah dimodifikasi seperti ini dipasangkan di motor kawasaki yang bawah standar temen-temen itu ya saya yakin RPM bawah itu kurang soalnya membukanya lambat tapi menutup akan cepat soalnya apa soalnya kompresi primernya itu kecil soalnya sedotan untuk membuka lidah membrannya itu kecil guys jadi ketinggian lidah membran ini akan kecil soalnya nggak akan kuat eh membuka lidah membrannya kecil nah sudah paham atau belum bisa Anda komen di bawah kolom komentar membran modif membran ya seperti itu nah temen-temen ini sudah nggak ada lagi yang namanya tahanan sudah nah pablas ya pablas yang ini pokoknya mah supaya volume jendelanya itu semakin besar nah seperti ini temen-temen tampilannya dua-duanya ini tadi gua sudah dipotong lagi nah jadi temen-temen semuanya anda kalau sudah dimodifikasi seperti ini bisa anda langsung saja beli lidah membran seperti gambar ini guys nah itu sudah jadi nah temen-temen mungkin konten kali ini seperti itu ya guys penjelasannya di konten selanjutnya kita akan konten lagi thank you udah nonton video ini bye bye bye